Inilah julukan negara-negara yang ada di ASEAN Yang pertama Timor Leste dijuluki negeri Lorosai Yang kedua Kamboja dijuluki negeri Angkorwa Yang ketiga Vietnam dijuluki negeri Naga Biru Yang keempat Malaysia dijuluki negeri Jiran Yang kelima Singapura dijuluki negeri Singa Yang keenam Thailand dijuluki negeri Gajah Putih Yang ketujuh Filipina dijuluki negeri Lumbung Padi Yang kedelapan Brunei Darussalam dijuluki negeri Petrodolar Yang kesembilan Laos dijuluki Tanah Terkunci Yang kesepuluh Myanmar dijuluki negeri Seribu Pagoda Dan yang terakhir Indonesia kira-kira dijuluki apa? Indonesia dijuluki Zamrut Hatul Istiwa Alasan Indonesia disebut negara Zamrut Hatul Istiwa karena Indonesia memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu Zamrut Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Hatul Istiwa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih Ciri as itu kemudian mencetuskan julukan negara Seribu Pulau Ada juga sebutan negara Seribu Candi Tahu sendirikan kalau Indonesia ini Gudangnya Candi Candi Peninggalan kerajaan zaman dulu Tapi julukan Seribu Candi kabarnya Berawal dari terpilihnya Candi Borobudur sebagai satu dari tujuh keajaiban dunia Sudah bukan kabar burung lagi Kalau Indonesia Dikenal luas karena kekayaan alamnya begitu subur Hasil bumi melimpah dan hamparan alam yang memanjakan mata Karena itulah Indonesia dikenal sebagai surga dunia Heaven on Earth Selain kekayaan alamnya melimpah Indonesia juga dikenal karena Memiliki hutan tropis terluas kedua di dunia Setelah hutan emesan Maka dari itu negara kita juga disebut paru-paru dunia Julukan negara maritim ini bukan sesuatu yang asing lagi Karena emang udah sering kita dengar Kalau mengacu pada KBBI Maritim artinya Berkenaan dengan laut Berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut Selain negara maritim Indonesia juga akrab dengan sebutan negara agraris Julukan ini didasarkan pada fakta Kalau Indonesia punya Lahan pertanian yang luas dan sebagian besar mata Pencaharian penduduknya adalah petani Indonesia juga punya julukan negara nyur Nama ini disematkan karena negara Kita termasuk negara yang punya Garis pantai terpanjang sedunia Yang biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa Siapa sangka kalau negara kita juga Punya julukan makan Asia tertidur Ternyata sebutan ini muncul di era Suharto atau tepatnya tahun 1990 N Saat itu ekonomi Indonesia tumbuh 7% per tahun Nggak sedikit bule yang mengenal Indonesia karena pulau diwatanya Makanya sebutan negara Balinesia Juga kerap disematkan untuk Indonesia Terakhir, julukan negara megabiodiversitas Alasannya karena flora dan fauna di Indonesia Sangat beraneka ragam Ini termasuk juga spesies purba dan Spesies selangkai yang tersebar di Berbagai wilayah Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya